apalagi kitab suci mereka kitab suci mereka jelas-jelas sekali hendaklah misalnya surat kelima ayat 47 hendaklah pengikut injil memutuskan perkara berdasarkan injil barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang fasik jadi orang Kristen masuk Islam dikutuk oleh Allah berdasarkan ayat itu ya enggak maulah saya dikutuk-kutuk kayak begitu jadi Rabi itu kan panggilan untuk imamnya agama Yahudi ya sempat kami ngobrol dan beliau memang asli orang Israel nah begitu belajar sama beliau nah ternyata dari situ kami berdua setiap kali pulang gitu kami selalu diskusi gitu ya mbak ternyata antara agama mereka dengan Islam itu hampir sama ya di sini kita enggak ada pikiran enggak ada tapi kita seringkali ngobrol ya kita seringkali komparation kayak apa yang kita dapetin hari ini disitu sama yang udah kita pelajarin sebelumnya jadi kok enggak sinkron saling terdakan ada yang disini bilang enggak disitu bilang iya disitu bilang iya disini bilang enggak jadi mikir lagi kok kayak gini sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam Dimanapun berada, selalu sehat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat sebagai amal kebajikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pahalanya akan tetap terus mengalir hingga yaumil kiamah Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan video dari Saifuddin Ibrahim Yang kembali mencomot dan mencatut ayat Al-Quran Tetapi dipelintir penafsirannya dengan seenak udalnya Seperti itulah memang pekerjaan dari Saifuddin Ibrahim Kalau tidak demikian, maka channelnya akan sepi Tidak akan ada viewer ya Ketika dibandingkan dengan Saifuddin Ibrahim Membahas Bibelnya sendiri Penonton sepi Tetapi ketika memelintir ayat Al-Quran Penonton langsung rame Nah itulah ya Tetapi apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim tersebut Merupakan bentuk penipuan terhadap khususnya umat Kristen sendiri Mari kita simak videonya Apalagi kitab suci mereka Kitab suci mereka jelas-jelas sekali Hendaklah Misalnya surat kelima ayat 47 Hendaklah pengikut Injil Memutuskan perkara berdasarkan Injil Barang siapa yang tidak memutuskan perkara Berdasarkan apa yang diturunkan Allah Maka mereka itu adalah orang-orang fasik Jadi orang Kristen Masuk Islam Dikutuk oleh Allah Berdasarkan ayat itu Yang tidak maulah saya Dikutuk-kutuk kayak begitu Ada lagi ayat yang lain Misalnya yang lagi saya ribut dengan Sahabat sebenarnya sudah pernah kita jawab ya Bahkan sering ya Fitnahan dan penipuan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim Yang dengan mencomot Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 47 tersebut Tetapi ada baiknya kita ulangi lagi Kita jawab ya Tidak ada busan-busannya Terkhusus bagi kita Muslim Adalah untuk edukasi Di dalam umat Islam sendiri ya Mudah-mudahan ini bermanfaat Yang artinya Dan hendaklah pengikut Injil Memutuskan perkara menurut apa Yang diturunkan Allah di dalamnya Barang siapa tidak memutuskan perkara Menurut apa yang diturunkan Allah Maka mereka itulah orang-orang fasik Nah bisa kita dengar ya Terjemahan yang juga penafsiran Menurut Saifuddin Ibrahim tadi Yang sudah diselewengkan dan diperintir-perintir Mari kita luruskan Dalam ayat tersebut Dengan jelas Allah memerintahkan pengikut kitab Injil Yaitu penganut syariat Nabi Isa Supaya melaksanakan isi kitab Injil Sampai datangnya Nabi dan Rasul penutup Dari bangsa Arab Agar mereka menghukum sesuai dengan apa Yang telah diturunkan Allah di dalamnya Tidak diselewengkan dan tidak ditafsirkan Dengan keinginan hawa nafsunya Seperti halnya penganut syariat Nabi Musa Sekalipun demikian Tidak sedikit dari mereka yang tidak patuh Alias menyelewengkan makna dan pengertiannya Mereka mengubah dan menyesuaikan Dengan kehendak pemimpin-pemimpinnya Sehingga kitab Injil yang asli yang benar-benar Tidak diketahui lagi di mana adanya Mereka itu adalah orang-orang fasik Karena tidak lagi menghukum dan memutuskan perkara Menurut apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala Sangat jelas sekali itulah penafsiran dari ayat tersebut Yang sudah diselewengkan dan sudah dipelintir-pelintir oleh Saifuddin Ibrahim Niat hati Saifuddin Ibrahim ingin menipu umat Islam Tetapi disini justru yang terjadi Saifuddin Ibrahim telah menipu umat Kristen Oke sahabat kita tinggalkan Saifuddin Ibrahim Dengan semua kebodohan dan penipuannya Kita akan saksikan sebuah kesaksian Dari satu keluarga yang kemarin masuk Islam Yaitu keluarga Bu Esther Yang terdiri dari Bu Esther sendiri Mbak Lydia dan juga Mas Stephen Ketikanya masuk Islam kemarin Satu keluarga masuk Islam Kenapa mereka bisa masuk Islam Mari kita simak perbincangan berikut ini Kristen, putra dan putri juga ikut ya Iya mereka berdua juga sama-sama Kristen juga Dulu awal kenapa sampai titik di mana Apa ya, turning pointnya Sampai Bu Esther memutuskan akhirnya Saya pilih Islam Tadi awalnya tuh gini Mbak Lydia Pada waktu itu Jujur ya, saya waktu sempat tinggal di Batam Jadi tahun 2007 ke Batam Nah sempat bekerja di sana Kemudian seperti biasa lah ya Gereja, terus anak-anak ikut Pada akhirnya mereka juga ke gereja dan kebetulan kami aktif di gereja Seperti itu Sampai satu hari itu kurang lebih di tahun 2010 ya Kami sudah mulai berpikir nih Perasaan dari kecil sampai dengan usia pada waktu itu Tapi tidak mendapatkan sesuatu Tidak, kalau pun berubah-berubah tapi Pasang surut gitu ya Apa sih kira-kira ada sesuatu yang nggak pas gitu Nah sampai itu jujur kami belajar agama Banyak agama lah Ibaratnya dengan agama Yahudi kami pun belajar gitu ya Nah sampai di satu hari Waktu itu kebetulan saya sudah bekerja di Bandung Waktu di Bandung Kami masih belajar agama Yahudi nih ceritanya Sampai kami pergi ke Jakarta Di Jakarta setiap hari Sabtu itu Kami bertemu dengan seorang Rabi Jadi Rabi itu kan panggilan untuk imamnya agama Yahudi ya Nah sempat kami ngobrol dan beliau memang asli orang Israel Nah begitu Belajar sama beliau Nah ternyata dari situ kami berdua setiap kali pulang gitu Kami selalu diskusi gitu ya Mbak Ternyata antara agama mereka dengan Islam itu Hampir sama ya Setelah melewati masa pencarian selama tiga tahun Akhirnya Bu Esther beserta kedua putra-putrinya Melabuhkan diri Berlabuh di dalam agama Islam Bersyadat kemarin ya Di Mu'alaf Center Yogyakarta Itulah tadi kronologi awal Bagaimanakah Bu Esther dan keluarganya Bisa hingga akhirnya menemukan kebenaran Di dalam agama Islam Bermula dari pengalaman kerjanya Dan juga karena lingkungan pergaulannya Sehingga bertemu dengan seorang rabi Yahudi dari Israel ya Yang mana disitu juga menyatakan untuk mempelajari semua agama Jadi Bu Esther ini sebelumnya memang sudah belajar perbandingan agama Dan di dalam masa belajar yang tiga tahun tersebut Tidak serta-merta menemukan kebenaran di dalam agama Islam Tetapi berbagai agama termasuk Yahudi Juga dipelajari oleh Ibu Esther ini Dan dikatakan oleh rabi Yahudi tersebut Ada kesamaan antara Yahudi dengan Islam Kita gak ada pikiran ke... Gak ada Tapi kita seringkali ngobrol ya Kita seringkali ngobrol ya Yang apa yang kita dapetin hari ini Disitu sama yang udah kita pelajari sebelumnya Jadi kok gak sinkron Saling tajakan Ada yang disini bilang enggak Disitu bilang iya Disitu bilang iya Disini bilang enggak Jadi mikir lagi Kok kayak gini sih? Terus udah kita coba buat telah bareng-bareng Terakhir Waktu itu ada kendala ya Rabi mutusin karena ada masalah sama pribadi dia di Jakarta Jadi rabi mutusin buat pindah ke Bali Disitu rabi juga sempat ngomong Kalau pembahnya masih pengen belajar Gak apa-apa belajar aja sama Islam Karena emang gak beda jauh Oh rabinya sendiri Maksudnya mereka juga agak adzan juga Iya ada juga Jadi tata ibadahnya itu hampir sama Dan yang perempuan itu harus ditudung Disitu Terus rabi bilang Kalau pengen belajar lagi Belajar aja agama Islam Soalnya yang paling sama Plek itu agama Islam Disitu Maksudnya tidak menyarankan khas untuk Balik lagi Masa gak boleh Beneran gak boleh Gitu Jadi ini salah satu Kisah atau Apa ya Yang sempat dilewati Besar dengan anak-anak ya waktu itu Nah setelah itu Kan sudah kehilangan nih Sosok si rabinya ini udah gak ada nih Berarti gimana? Apa langsung ke Islam kah? Atau gimana? Belom, waktu itu belum Kami masih tetap belajar ya Kami tetap menjalani agama kami Pada waktu tetap menjalani agama Yahudi Masih ke gereja? Enggak agama Yahudi Kami gak ke gereja Akhir 2010 Oke Tapi kami tetap belajar Menjalani agama Yahudi Tetap jadi ada azannya juga Terus Pada waktu Maghrib itu juga ada Jadi Maaf di Bandung? Di Bandung Jadi kami di rumah beribadah sendiri Mbak Lia Jadi ya Kayaknya kayak Ngelanin shalat 5 waktu Hampir mesti itu ya ya Sebenarnya cara ibadahnya itu sama 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 Yang perempuan Kalau dia belum menikah harus ditutup Terus kalau yang sudah menikah Gak harus Sebalik Kalau yang sudah menikah harus tutup Tapi kalau yang belum menikah Dia boleh dibuka Dia boleh tidak pakai Tapi dianjurkan Ketika dia beribadah Harus pakai Harus pakai Betul Terus juga Sebelum mulai itu ada azannya juga Tapi memang pakai bahasanya bahasa Ibrani Pure bahasa Ibrani Pure Ibrani Mungkin kalau agama Islam kan kita pakai bahasa Arab Jadi sehingga Itu kenapa dibilang Rabi itu Tidak beda jauh dengan agama Islam Karena pakemnya sama Jadi kalau kita dalam bahasa Arab Kita gak ada perterjemahan kan ya Mbak Lia Ibrani juga sama Kita gak ada terjemahan Jadi gak ada alkit Kan hanya bahasa Ibrani Betul Walaupun ada itu namanya sama Tafsir ya Tafsir Tafsir juga Kita ada tafsir Itu pun sama isinya sana Jadi kan Kalau disana Diseberang Setiap tafsiran Beda penerbit Beda Kesaksian Bu Esther yang menceritakan Kronologi awal bagaimana Lantas menemukan kebenaran di dalam agama Islam Juga ditambahkan oleh Anaknya yang perempuan yang bernama Mbak Lydia ya Juga belajar ya berdiskusi dengan sang ibu Dan juga karena Belajar dengan Rabi Yahudi tadi Sehingga bisa diketemukan ya Memang ada kesamaan Ada pakemnya itu sama Antara Yahudi dengan Islam tersebut Yang berbeda dengan Ajaran yang mereka anur sebelumnya Agama yang Mereka anur sebelumnya Oke sahabat Sekilas kesaksian Dari satu keluarga yang kemarin bersyahadat dan masuk Islam Yaitu dari keluarga Bu Esther bersama Lydia dan juga Stephen Yang kini sudah resmi menjadi seorang muslim Karena kemarin pernah bersyahadat Oke sahabat mari kita doakan Untuk keluarga Bu Esther Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam Dan semakin semangat belajar Tentang agama Islam dan istiqomah juga di dalam Menjalankan syariat-syariat agama Islam Alhamdulillah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa Allahu Akbar Oke selamat tinggal Selamat menikmati